Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya akan merangkum sebuah film Tentang pembulian di suatu universitas Di Indonesia Yang mana film ini dirilis tahun 2016 Dan dibintangi oleh Bisma Smes Tora Sudiro dan si cantik Anjani Dina Seperti apa keseruannya? Langsung saja Waterjong Film juara 2016 Dimulai Di awal film ada seorang laki-laki yang bernama Karisma Diceritakan disini Karisma adalah mantan atlet nasional Yang sudah tak dianggap lagi oleh negaranya Yang akhirnya Ia mengentungkan hidupnya untuk menjadi Petarung bebas di sebuah klub Yang pada akhirnya ia diperintahkan oleh Atasannya untuk mengalah pada saat melawan Seseorang yang bernama Kobar Pada saat pertandingan berlangsung Sikarisma teringat kata-kata istrinya Yang ternyata sebelum pertandingan berlangsung Ia diberitahu sang istri bahwasannya Ia sudah melahirkan seorang putera Yang sangat kuat layaknya Sang juara Mengingat hal itu Sikarisma melanggar Perintah atasannya untuk mengalah dari Pemeran Asasin Deredua Alias Bang Kobar Dan beberapa saat kemudian setelah pertandingan Sikarisma mendapat konsekuensi dari tindakannya tersebut Yang akhirnya tewaslah Sikarisma di tangan Kobar dan para anak buahnya Beberapa tahun kemudian diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Bisma Dan ia diantarkan oleh seorang perempuan yang bernama Sarah Untuk pergi ke suatu universitas di kotanya Diceritakan hari ini adalah hari pertamanya masuk kuliah di universitas tersebut Bertepatan dengan itu ternyata di dalam sedang diadakan ospek bagi para calon mahasiswanya Yang mana ospek tersebut diketuai oleh mahasiswa yang bernama Atar Pada saat bersamaan di pintu masuk kampus tersebut Sudah ada para senior Bisma yang sudah menunggu para calon mahasiswa yang terlambat pada pagi hari itu Karena tak mau terkena hukuman oleh para seniornya Akhirnya Bisma masuk ke dalam sebuah mobil yang ternyata mobil tersebut adalah mobil senior Bisma yang bernama Bella Bersama dengan itu si Atar melihat kejadian itu Dan tentunya sebagai senior dan sebagai pacar Bella Ia tak tinggal diam dengan hal itu Yang akhirnya dihajarlah Bisma oleh si Atar Pada malam akhirnya diperlihatkan ternyata Sarah adalah seorang penjual mie tunggal rasa Dan ia mempunyai asisten yang bernama Mosridi Bersama dengan itu si Bisma sedang berbincang-bincang dengan arwah si Karisma Diceritakan disini arwah Karisma sejak kelahiran si Bisma Ia selalu menjaga Bisma beserta ibunya Dan ternyata sejak dari kecil Bisma memang bisa melihat arwah si Karisma Akan tetapi Bisma tak menyadari bahwasannya Karisma adalah ayah kandungnya Dan ia juga tak mengetahui bahwasannya yang dianggap temannya selama ini bukanlah manusia lagi Keesokan harinya masih suasana Mos, si Bisma sedang meminta tanda tangan Bella Yang pada saat bersamaan si Atar melihat kejadian itu Sebagai senior dan pembuli handal di kampusnya Muncullah gejolak ide buliannya bersama teman-temannya Yang akhirnya si Atar menemui Bisma dan menyuruh untuk mengambil bullpain yang ia lemparkan ke tempat sampah Apabila ingin mendapatkan tanda tangannya Tanpa banyak pertimbangan si Bisma dengan polosnya mencari bullpain itu Yang akhirnya ketika si Bisma lengah Para teman-teman Atar memasukkan Bisma ke tempat sampah tersebut Yang kemudian dengan sabarnya Bisma menemukan bullpain tersebut Dan akhirnya ia mendapatkan tanda tangan si Atar Pada malam harinya Bisma menghadiri acara malam punca anugrasi di kampusnya Dan ia mencari keberadaan Bella di pesta itu Akan tetapi sebelum bertemu dengan Bella Ia kembali diganggu oleh geng Atar Dan ia dibawa ke suatu lorong Dan ia mendapat bulian yang sangat menyakitkan di malam itu Setelah kejadian itu Si Bisma meratapi nasibnya di dalam toilet umum di kampusnya Dan tiba-tiba terdengar suara Atar yang sedang membawa perempuan ke dalam toilet Yang kebetulan toilet yang Atar gunakan bersebelahan dengan si Bisma Yang akhirnya tanpa fikir panjang si Bisma mengambil sebuah selang Dan ia menyiram Atar dan perempuannya dengan air yang ada di dalam toilet tersebut Mengetahui hal itu si Atar berserta geng yang mengejar Bisma Yang akhirnya dibawalah ia ke suatu gerbang yang pastinya Tak ada seorang pun di sana kecuali si Atar dan temannya Yang akhirnya pada saat itu Bisma dihajar oleh si Atar hingga sedarkan Bersama dengan itu datanglah si Karisma Dan ia berusaha menolong si Bisma yang hampir dibunuh oleh Atar Akan tetapi si Karisma tak bisa berbuat apa-apa melihat putranya tak berdaya Akhirnya melihat putranya sudah tak sedarkan diri si Karisma Meneteskan air mata yang kebetulan air matanya jatuh ke lukas si Bisma Dan aneh bin Ajaib Akhirnya tanpa disengaja arwah Karisma bisa memasuki badan dari Bisma Yang akhirnya tanpa ia sadari bermodalkan kekuatan dan arwah si Karisma Si Bisma bisa menghajar Atar dan para teman-teman Setelah kejadian itu si Atar dan teman-temannya mulai panik Dikarenakan pada waktu mereka memukul si Bisma si Bella melihat kejadian itu dan ia langsung melaporkan Kejadian tersebut kepada polisi dan beberapa saat kemudian datanglah si Kobar menemui mereka Yang ternyata Atar dan teman-temannya adalah anak buah Kobar yang bertugas untuk menjual obat-obatan terlarang kepada mahasiswa di kampusnya Dan si Kobar marah kepada Atar dikarenakan mereka dikalahkan oleh mahasiswa yang bernama Bisma Yang kemudian si Kobar menyuruh Atar untuk menyelidiki siapa Bisma sebenarnya Dan sebagai impelannya soal laporan polisi Bella Kobar yang akan mengurusnya Kesokan harinya diperlihatkan Atar dan Bella sedang bertenggar hebat di perpustakaan Dan Bella meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Atar karena ia sudah tak tahan lagi dengan tingkat si Atar Dan bukan Atar namanya kalau ia mau melepaskan si Bella begitu saja Dan si Atar mengancam Bella agar ia tetap menjadi pacarnya dan tak mau putus dari Bella Di saat Bella sedang duduk sendiri datanglah si Bisma untuk menghibur Bella Yang kebetulan si Bisma ternyata ada di sana pada saat si Bella sedang bertengkar dengan si Atar Yang kemudian dengan kata-kata gombal dan rayuan ala-ala remaja yang sedang jatuh cinta Si Atar mengutarakan isi hatinya kepada Bella Yang nampaknya Bella juga suka dengan Bisma Yang akhirnya terciptalah suasana layaknya dunia hanya milik mereka berdua Pada suatu malam dipilihatkan si Bisma yang sedang berada di sebuah jalan raya yang entah itu dimana Dan ia sedang mendorong motornya yang kebetulan pada waktu itu Si Vespa sedang ngambek alias mogok Yang kemudian ia ditelepon oleh siapa lagi kalau bukan si Bella Dan pada saat si Bisma sedang ngegombalin Bella tiba-tiba Yang kemudian si Bisma terus diintimidasi oleh si Atar Dengan tujuan agar si Bisma mengeluarkan keahlian Bella dirinya untuk diperlihatkan kepada si Kobar Beberapa saat kemudian datanglah si Karisma Dan akhirnya dengan mudahnya ia menguasai badan si Bisma Dan dihajarlah si Atar dan teman-temannya pada saat itu juga Yang kemudian datanglah Bella ke tempat itu dan akhirnya pingsanlah si Bisma diperlukan Bella Beberapa saat kemudian setelah si Bisma sadar dari pingsannya Ia berbincang-bincang dengan Mosidik tentang unek-uneknya selama ini Ternyata si Bisma ingin sekali belajar Bella diri dan menjadi hebat Agar ia bisa melindungi orang-orang yang sayang kepadanya Akan tetapi si Sarah tak pernah membolehkan itu terjadi Bersama dengan itu ternyata Sarah tak sengaja mendengarkan apa yang Bisma bicarakan dengan Mosidik Di lain tempat si Atar memperlihatkan rekaman perkelahiannya dengan si Bisma kepada Kobar Yang kemudian Kobar menjuruh si Atar untuk membawa Bisma ke markasnya Dan ia berniat akan membalas dendam kepada Bisma untuk menembus semua yang Karisma lakukan kepadanya Karena menurut Kobar melihat jurus yang digunakan Bisma Ia yakin bahwasannya Bisma adalah anak dari Karisma Keesokan harinya ketika si Bisma sedang bersama Bella Mereka didatangi oleh Atar yang berniat untuk menjebak Bisma Agar ia datang ke markas Kobar dengan alasan untuk latihan Bella diri bersama Dan tanpa curiga sedikit pun si Bisma menyanggupi ajakan si Atar untuk pergi ke tempat tersebut Sesampainya di tempat itu si Kobar menanyai si Bisma tentang hubungannya dengan Karisma Tentu si Bisma tak mengetahui maksud dari Kobar Karena memang pada dasarnya si Bisma tak tahu apa-apa mengenai Karisma Karena pada saat Karisma tewas si Bisma baru saja dilahirkan oleh ibunya Dan akhirnya si Atar memperlihatkan rekaman perkelahian dengan Bisma Dan Bisma tak menyadari hal itu terjadi Dikarenakan memang ketika arwah si Karisma memasuki tubuh Bisma Ia tak menyadari semua apa yang terjadi di sana Bersama dengan itu ternyata di sana sudah ada Bella yang sedang ditawan oleh Kobar Dan akhirnya si Bisma dengan mudanya dikalahkan oleh Kobar Karena pada saat itu si Karisma tak datang untuk menyelamatkan putranya Pada saat si Bisma hampir pingsan dihajar Atar dan teman-teman Ia kembali diingatkan suatu momen ketika ia masih kecil Dan pertama kalinya ia bisa melihat arwah Karisma Yang kemudian ia kembali pulang ke rumahnya untuk memastikan sosok pria yang selama ini selalu datang Itu adalah si Karisma ayahnya Sesampainya di rumah tak sengaja si Bisma melihat foto Karisma bersama Sarah Dan ia terus mencari bukti-bukti tentang ayahnya Dan semenjak saat itu si Bisma mengetahui bahwasannya ayahnya adalah seorang petarung bela diri nasional yang pernah berjaya di masanya Bersama dengan itu si Bisma bertanya kepada Sarah tentang identitas ayahnya Dan Sarah kaget karena Bisma mengetahui nama ayahnya adalah Karisma Dan Bisma menjelaskan kepada Sarah bahwasannya sang ayah selalu mendatangi Bisma ketika ia sedang berada di rumah Mendengar penjelasan Bisma, tentu Sarah tak percaya karena yang ia tahu si Karisma sudah tewas beberapa tahun yang lalu Yang kemudian terjadilah perdebatan antara Bisma dan Sarah Yang akhirnya dengan terpaksa Sarah menceritakan kisah tentang ayahnya yang mati-matian membawa nama negara meskipun ia tak pernah dihargai oleh negaranya Yang kemudian ia tak dianggap meskipun sudah membela nama negaranya pada saat ia masih menjadi atlet nasional Yang akhirnya ia menjadi penjaga sebuah klub malam yang kadang ia dipaksa untuk ikut perkelahian judi Dan dipaksa untuk kalah agar ia bisa membawa uang ke rumahnya Yang pada akhirnya ia dibunuh oleh seseorang yang tak bertanggung jawab di sana Dan ternyata dengan alasan itulah Sarah tak memperbolehkan si Bisma belajar bela diri Karena ia tak mau kejadian itu terulang kembali kepada putranya Yang akhirnya setelah mendengarkan penjelasan Sarah si Bisma pergi kepada bukan ayahnya yang kebetulan tempat itu tak jauh dari rumahnya Sesampainya di sana Bisma terus memanggil ayahnya karena memang dari kecil Bisma bisa melihat arwah si Karisma Yang akhirnya datanglah si Karisma ke tempat itu sebagai ayah Bisma Beberapa saat kemudian datanglah Sarah ke tempat itu dan Bisma menjelaskan bahwasannya Ayahnya sekarang sedang bersama mereka Dan dengan dimentuk ayahnya Bisma mengatakan hal yang hanya Sarah dan ayahnya ketahui Dan ketika si Bisma mengatakan hal tersebut si Sarah akhirnya mulai percaya bahwasannya Selama ini si Karisma selalu bersama mereka Kenapa dia tidak penuhi permintaan saya disaat kamu lahir Kamu tanya sama papa kamu ya Kamu tanya sama dia Karena mama pernah bilang Bisma sama kayak papa Bisma juara Papa gak mau Bisma punya ayah yang pengecut Yang cuma bisa dibayar buat kalah Dan malam itu papa juara ma Tapi aku kehilangan kamu Kak Isma Beberapa saat kemudian Mosidik, Sarah dan Bisma mendantangi markas Kobar untuk menyelamatkan Bella Dan dengan bermodalkan arwah Karisma yang masuk ke dalam tubuh Bisma Ia dapat mengarahkan para anak-anak Kobar Yang akhirnya bertanggulah si Bisma dengan si Kobar Ternyata benar Lu anaknya Karisma Akato tapi setelah Bisma hampir mengalahkan Kobar Tiba-tiba arwah si Karisma keluar dari tubuh Bisma Yang ternyata inilah hari terakhir Dimana arwah si Karisma berada di bumi Yang akhirnya setelah arwah si Karisma Tak lagi berada di dalam tubuh Bisma Si Kobar dengan mudahnya Menghajar Bisma Yang akhirnya Dengan motivasi yang diberikan Sarah Si Bisma kembali bangkit Dan seperti ada jiwa-jiwa brutal yang merasuki tubuhnya Karena memang di dalam tubuh Bisma sudah mengalir darah Karisma disana Yang akhirnya si Bisma bisa mengalahkan Kobar Mesi Kuntak lagi dengan bantuan si Karisma Dan tamat Ending yang mengbismakan Keseluruhan alur cerita kali ini menurut saya cukup bagus dan lengkap Karena di dalamnya ada humor Ada sedih Dan juga ada adegan dimana si Bisma bermodatkan keahlian Dancernya bersama boyband yang pernah berjaya di masanya Yaitu Smash Yang bisa memperagakan adegan perkelahian Yang cukup membuat jiwa adrenalin meningkat Menispun tak banyak seperti ketika saya merangkum sebuah film Yang dibintangi oleh Ico Wise Dan apabila kalian penasaran Cukup lihat di deskripsi Karena saya sudah mencantumkan linknya disana Dan seperti biasa Mbok Purian Medumat Rasi Cukup sekian Dan terima kasih Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye